Oke guys, di video kali ini Gue akan membuat tutorial Bagaimana caranya membuat Intro yang simple Keren, tapi mudah Yaitu, gimana caranya Dengan bermodalkan smartphone Atau gadget kalian Kalian sudah bisa membuat intro yang keren Yaitu dengan menggunakan Aplikasi KineMaster Gimana caranya Oke, simak videonya sampai selesai Step by stepnya Oke, let's go Oke, yang pertama Kalian buka aplikasi KineMaster Lalu buat baru Dan setelah itu, proyek baru Di aspek rasio, kalian pilih 16 banding 9 Agar tampilannya terlihat landscape Lalu, kalian persiapkan Atau pilih gambar-gambar Atau logo-logo Channel kalian Satu persatu Kalian masukkan Gambar yang mana Mau kalian pakai Masukkan ke timeline edit Dan untuk ending logo Kalian pilih Nah, untuk awal gambar Kalian bisa memilih Clip grafis Dan untuk clip grafis ini Kalian bisa tambahkan ya Yang disediakan oleh Toko aset yang ada di KineMaster ini Disini banyak pilihan Untuk template Tapi syaratnya Kalian harus terkoneksi internet Biar dia bisa masuk Ke toko aset KineMaster yang tersedia Oke, kita pilih Oke, kita pilih Misalkan contoh yang di retro Nih, neutral 02 Seperti ini guys Tampilannya Wah, bagus banget kan Bisa kalian pakai ini Untuk intro channel youtube kalian Jika kalian suka Bisa kalian unduh Dan selesai Terinstall Jika kalian ingin memilih Di sini sini juga ada Gaya Yaitu gaya dinamis Nih, style dinamik Underground Tipografi Underground Cukup bagus ya Jika kalian suka Tinggal unduh Nah, untuk Intro yang saya pakai ini Yaitu di grang Saya pilih Street side style Oke, kita install Jika sudah Kita pakai Saya pakai di awal Kemudian Untuk street side style Saya pilih Dan saya masukkan text Oke, saya ketik Misalkan Nenot present Yaitu Nenot mempersembahkan Nah, di sini Untuk font Kalian juga bisa pilih Di pilihan android Dan di latin pun Juga ada Untuk menambah font Yang kalian Dan sukai Bisa klik Di pojok kanan atas Sebelahnya checklist Yaitu Toko aset Kinemaster Kemudian Saya pilih Display Nah, ini KV24 Deco School Kita install Jika sudah Kalian bisa lihat Di display Nah, saya pilih KV24 Deco School Nenot present Pilih Pilih Nah, kira-kira Seperti ini Teman-teman Jadinya Untuk Gambar selanjutnya Saya potong dulu Karena saya ingin Slow motion Ya Cepatannya Dikurangin Menjadi 0,5 Nah, kira-kira Menjadi seperti ini Teman-teman Untuk transisi Bisa kalian pilih Banyak pilihan Nah, saya Pengen memakai Zoom switch Agak terlihat Zoom out Saya pilih Nomor 1 Nih Teman-teman Jika sudah Saya memilih Ingin Transisi Efek Efek transisi Ini bisa kalian Dapat juga Kalian unduh Di toko aset Kinemaster Yang ada Di pojok kanan Atas Ya Ini Saya pilih Crimson Divide Nomor 1 Ya Buat perpindahan Gambar 1 Dan Ke gambar selanjutnya Dan Bagi Teman-teman Yang ingin Menambahkan Efek Kalian bisa Pilih Dilapisan Ya Nah, disini Saya sudah unduh Model Gerang Jadi Gerang blur Yang saya sudah unduh Kemudian Atur Untuk resize Agak terlihat Full frame Ya Gerang blur Ini Oke Untuk animasi Masuknya Bisa Kalian pilih Juga Yang tersedia Disini Seperti Memudar Terus Pop Atau Geser ke kanan Nah, saya pilih Yang memudar Ya Untuk animasi Masuk si blur Gerangnya Ini Nah, kira-kira Seperti ini Guys Jadinya Perpindahan Antara Gambar Satu dengan Yang selanjutnya Itu Ada efek Blur Gerangnya Dan ditambah Zoom Suite Kemudian Saya ingin Memasukkan Text Kalian Bisa Klik Di Clip Grafis Pilih Paling Bawah Efek Judul Utama Dan Pilih Bulletin Nah Disini Kalian Bisa Memasukkan Text Channel Kalian Atau Nama-nama Yang Ingin Kalian Masukkan Di Gambar Tersebut Saya In Memasukkan Memo Multicolor Galaxy Oke Jika Sudah Pilih Nah Seperti Ini Guys Modelnya Kemudian Saya Pilih Zoom Suite Juga Itu Nomor 9 Nah Terlihat Zoom Out Kemudian Kecepatannya Saya Kurangin Jadi 0,5 Terus Di Clip Grafis Saya Ingin Menambahkan Titel Sama Seperti Tadi Di Efek Judul Utama Pilih Bulletin Nah Dan Masukkan Text Kalian Ketik Sesuai Yang Kalian Ingin Saya Ketik Cooper Gold Beta Jenis Ikan Ini Oke Untuk Gambar Selanjutnya Saya Saya Ingin Memasukkan Clip Grafis Itu Dengan Template Motivator Saya Ingin Memasukkan Oke Yang Model Ini Aja Ya Teman Teman Nah Ini Kemudian Untuk Transisi Efek Terakhir Sebelum Masuknya Logo Terakhir Saya Memasukkan Efek Transisi Alpha Mate Nomor Satu Ya Kemudian Untuk Lagu Atau Musik Yang Kalian Ingin Pilih Bisa Kalian Unduh Di Toko Aset Kini Master Juga Yang Tersedia Ya Banyak Itu Musik Yang Tersedia Ataupun Ada Juga Sound Efek Yang Tersedia Disitu Jika Kalian Sudah Memilih Musik Kalian Masukkan Ke Timeline Edit Kalian Dan Atur Ending Musik Atau Back Sound Sampai Selesai Sebelum Ending Logo Channel Kalian Nah Ini Bisa Kalian Download Juga Untuk Sound Efek Kita Pilih Pukul Atau The Sing Kita Pilih Yang Woosh Woosh Nah Seperti Ini Kira Kita Unduh Sebelum Kita Masukkan Woosh Tradi Kita Atur Dulu Untuk Membuat Fat Out Dari Si Backson Pindah Transisi Ke Logo Ending Nah Kita Pilih Woosh Ini White White Fire Drive Kemudian Pas Untuk Di Logo Saya Kasih Kembali Bunyi The Sing Yang Sudah Diunduh Dari Sound Effect Yang Tersedia Kita Atur Sampai Yang Terakhir Nah Seperti Ini Kira Kira Jadinya Teman Teman Oke Jika Kalian Sudah Melakukan Step By Step Tadi Untuk Membuat Intro Bisa Kalian Langsung Export Dan Disini Kalian Bisa Mengatur Resolusinya Untuk Resolusi Saya Pilih HD 720 Pixel Dan Laju Bingkai 30 NTSC Kalau 30 Untuk Kualitas Saya Pilih Boleh Tinggi Atau Di Tengah Tengah Dan Untuk Hasil Dari File Video Tersebut Sebesar 66 MB Oke Langsung Kita Export Nah Teman Teman Jika Sudah Selesai Proses Export Mari Kita Lihat Hasilnya Teman Teman Tengah Tengah Nah itu tadi guys Caranya yang sudah kita praktekkan Mungkin terbilang cukup mudah Dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama Tapi hasilnya sangat lumayan Sederhana, simple, dan keren Gimana? Jangan lupa ya Comment, like, dan subscribe channel gue ya Oke, thank you Sampai disini aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax